Hai baiklah kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan beberapa komentar di YouTube saya kali ini adalah tentang beberapa kawan itu mengeluhkan bahwa kakinya selalu Hai turun ya tenggelam atau jatuh ketika berenang Hai akan nampak seperti contoh berikut ya saya punya murid yang baru berenang baru belajar berenang dia juga mengalaminya kita lihat contohnya ya Hai jadi Hai di sini kelihatan bahwa Hai setelah suasai ambil lapas Hai kawan kita satu ini kakinya terlihat tembelam ya jadi kakinya hampir menyentuh lantai kolam jadi mungkin itu juga yang jadi mungkin itu yang menjadi pertanyaan Hai kawan-kawan juga yang ini yang bertanya kepada saya ya jadi mari kita analisa saya apa yang terjadi kenapa kakinya bisa tenggelam Hai yang pertama gini pada prinsipnya ketika berenang ketika berenang itu waktu berenang itu kan saya bilang kebanyakan posisinya selalu meluncur jadi meluncur itu tangan di depan lurus kepala juga diluruskan dengan tangan kemudian kaki lurus kebelakang jadi kalau kalau saya modelkan seperti ini ini kepala sebaiknya lurus ke bawah seperti ini ya tangan lurus ke depan kaki lurus ke belakang sampai dengan ujung jari ini kira-kira kalau di air permukaan air permukaan air segini lah ya Hai muncul sedikit ini permukaan ini air ya Hai nah waktu muncul seperti ini badan kita pasti timbul sedikit seperti itu lalu seperti video yang tadi saya tunjukkan apa yang terjadi kita kalau masih belajar kemungkinan Hai masih belum bisa memposisikan badan lurus seperti ini Hai karena memang belum terbiasa ya manusia memang pada kodratnya atau pada umumnya ya sehari-hari itu memang berjalan tegak seperti saya berdiri begini atau anda juga berdiri sehingga manusia cenderung mempertahankan posisi berdirinya sehingga apa yang terjadi Hai tanpa sadar di dalam air itu kita akan berusaha menegakkan badan seperti ini karena kita belum terbiasa untuk meluruskan badan mendatar gitu ya jadi ini yang terjadi jadi bagaimana mengatasinya mengatasinya ya enggak ada cara lain bahwa kita harus meluruskan jadi yang yang pertama saya sarankan adalah kalau badannya kita emang jatuh seperti ini saya sarankan adalah angkat tangan ini sehingga lurus seperti ini ya ingat tadi permukaan air ada di sini ya Hai nah dengan cara mengangkat tangan seperti ini lihat kita mendapatkan postur yang lurus 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 seperti itu nah kemudian bagaimana masa tangannya nongol gitu Hai kalau anda mau mencoba ternyata tangan kita itu ketika kita angkat maka secara otomatis tangan ini akan jatuh kembali ketika jangan tangan ini jatuh tapi anda mempertahankan posisi badan lurus maka kaki anda pun akan terangkat seperti ini sehingga anda mendapatkan postur yang lurus seperti ini Hai itu jadi Hai tetap berusaha latihan agar mendapatkan badan yang posturnya lurus kalau anda enggak yakin bagaimana cara melakukannya ajak temannya untuk melihat ya Hai tolong lihatin apakah saya udah lurus gitu caranya ya Bagaimana hasilnya setelah saya beritahu kepada murid saya murid saya yang ini dia baru belajar sekitar satu jam jadi wajar dia pertama kali kakinya jatuh tapi di akhir latihan setelah sekitar 90 menit di akhir latihan dia bisa melakukan apa yang saya tunjukkan tadi ya jadi tangannya diangkat sehingga tubuhnya secara seluruhan jadi lurus Mari kita lihat videonya ya hai 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 nah disini kelihatan dia berusaha mengangkat tangannya sehingga Hai ini bertujuan untuk menciptakan agar tangannya jatuh kembali sehingga dia bisa mengangkat kakinya seperti yang saya saya terangkan di depan tadi di depan tadi ya Hai lalu apakah lalu mungkin pertanyaannya juga gini kenapa sebagian orang sangat muda gitu ya untuk kakinya kakinya terapung atau tidak tenggelam jawabannya kembali lagi ke ini ya pernyataan saya yang yang dulu-dulu ya di mungkin di pelajaran meluncur ya di buka kembali belajar renang nomor dua tentang meluncur bahwa berat atau masa masa jenis masing-masing orang berbeda sehingga Hai orang juga daya apungnya berbeda-beda itu yang disebut poyansi saya bilang saya sendiri poyansi saya negatif sehingga saya cenderung tenggelam gitu tapi kita bisa mengakilinya dengan cara begini tadi Hai kemudian orang yang boyansinya positif Hai dia akan mudah enggak enggak berusaha pun dia kakinya akan terapung terus Hai kemudian Oke satu lagi satu lagi kesalahan kita waktu berenang atau waktu meluncur adalah kita kadang secara normal ya manusia itu selalu pengen wajahnya itu menghadap ke depan seperti ini Hai Jadi kalau wajahnya ke depan ya dia otomatis dia akan mengangkat kepalanya ya kepalanya akan nongol di air seperti ini ya nongol kalau kepalanya nongol ini badan kita ini kembali lagi seperti timbangan tadi kalau kepalanya nongol maka badannya cenderung akan jatuh seperti ini ya ini udah badan kita ini seperti timbangan jadi Hai kembalikan lagi ya kepalanya tunduk sehingga badan bisa terus ingat tadi yang pertama posisi tangan ya posisi tangan jadi jangan 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 menepuk seperti ini ya karena cenderung nanti akan jatuh Hai tangan harus lurus dengan tubuh semua lurus seperti ini Hai sepertinya tidak susah untuk mendapatkan posisi tubuh lurus ini sama aja seperti kita berdiri tegak ya terus angkat tangan ke atas jadi ini kalau gambarnya saya putar ya sama ya Nah seperti berdiri luruskan Hai jadi ini tadi ini permukaan air ya jadi karena mendatar ya seperti Hai Oke kalau ada pertanyaan lagi tulis lagi di kolom komentar nanti saya usahakan menjawab lebih jauh lagi Hai makasih 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 sub indo by broth3rmax